Pemirsa pelaku penculikan disertai pencambulan tujuh anak di kota Kendari, Adrianus Patian dibawa kembali ke Kendari, Sulawesi Tenggara untuk menjalani proses hukum pidana umum. Pelaku diserahkan ke Polda, Sulawesi Tenggara oleh Pangdam 14 Sasanudin Makassar untuk menjalani penyelidikan. Pelaku penculikan dan pencambulan tujuh anak di bawah umur, Adrianus Patian akhirnya kembali tiba di Kendari. Mantan anggota TNI Angkatan Darat ini langsung dibawa ke rumah tahanan Polda, Sulawesi Tenggara setelah diterbangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjalani sidang etik pemecatan dari keanggotaan. Pangdam 14 Sasanudin Makassar Bayur Jenderal TNI Surawahadi pun menyerahkan berkas dan pelaku kepada pihak kepolisian Polda, Sulawesi Tenggara untuk diproses sesuai dengan hukum pidana yang berlaku kepada warga sipil. Sebab Adrianus bukan lagi seorang anggota TNI Angkatan Darat. Pelaku saat ini ditahan di rumah tahanan Polda, Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya akan dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tabek, Anjus melaporkan.